Halo guys, selamat datang di channel pencari hape. Di video kali ini, admin akan merekomendasikan 7 hape samsung harga 1-2 jutaan terbaik di awal tahun 2023. Hpe samsung 1-2 jutaan terbaik di awal tahun 2023 yang pertama ada samsung galaxy A04e. Hpe penerus dari galaxy A03 core ini bisa jadi rekomendasi bagi kalian yang pengen nyari hape terbaik namun punya dana terbatas. Pasalnya samsung A04e bisa kalian dapatkan mulai harga 1,2 jutaan saja. Meski terjangkau, samsung A04e menawarkan beberapa keunggulan cukup menarik yang bahkan tidak dimiliki oleh pesaingnya. Seperti telah dilengkapi dual microphone yang membuat perekaman suara jauh lebih jernih dan telah menggunakan USB Type-C dengan baterai 5000 mAh dan menggunakan One UI yang bebas dari iklan. Selain itu, samsung A04e telah dibekali RAM 3x32GB dengan RAM tambahan hingga 3GB dan diotaki chipset MediaTek Loop P35 dengan fabrikasi 12nm serta hanya mengandalkan fast unlock untuk sistem keamanannya. Dan inilah spesifikasi singkat dan info harga dari samsung A04e. HP Samsung 1-2 jutaan terbaik di awal tahun 2023 yang kedua ada Samsung Galaxy A04. Di harga 1,4 jutaan saja, kalian sudah bisa mendapatkan Samsung A04 yang mempunyai kualitas kamera yang cukup baik di kelasnya. Karena telah dibekali 2 kamera belakang beresolusi 50MP lensa utama plus 2MP lensa depth sensor, sementara selfie-nya 5MP dan telah mendukung pengisian cepat 15W dengan baterai 5000 mAh melalui USB Type-C. HP yang juga dilengkapi dual microphone ini diotaki chipset MediaTek Loop P35 yang diperlukan RAM 3x32GB hingga 4x64GB yang masih bisa ditambah slot microSD hingga 1TB dengan triple slot. Dan hanya mengandalkan fast unlock untuk sistem keamanannya, karena belum ada sensor sedik jari. Dan inilah spesifikasi singkat dan info harga dari Samsung A04e. HP Samsung harga 1-2 jutaan terbaik di awal tahun 2023 yang ketiga ada Samsung Galaxy A03. Meski telah ada Samsung A04 yang lebih baru, namun Samsung A03 ini menawarkan performa jauh lebih kencang dan punya varian RAM lebih besar. Pasalnya Samsung A03 telah diotaki chipset Unishock T606 dengan fabrikasi 12nm yang diperlukan 3 opsi RAM yakni 3x32GB, 4x64GB hingga 4x18GB yang masih bisa ditambah slot microSD dengan triple slot. HP yang mempunyai bentuk kamera mirip iPhone ini dibekali kamera utama berasal si 48MP plus 2MP yang cukup besar, sementara selfie-nya 5MP yang ditambah baterai 5000mAh dengan microUSB, serta hanya mengandalkan fast unlock untuk sistem keamanannya, karena juga belum dilengkapi sensor sedik jari. Dan inilah spesifikasi singkat dan info harga dari Samsung A03. HP Samsung harga Rp 1-2 jutaan terbaik di awal tahun 2023 yang keempat ada Samsung Galaxy A04s. HP yang dibantul mulai harga Rp 1,9 jutaan ini membawa layar yang jauh lebih smooth, dan sistem keamanan lebih komplit dibandingkan Samsung A04 biasa. Pasalnya Samsung A04s telah mengusung layar PLS LCD seluas 6,5 inci dengan kecepatan refresh rate 90Hz, yang sayangnya masih beresolusi HD+, dan telah dilengkapi fast unlock, dan sensor sedik jari di samping untuk sistem keamanannya. Di sektor performa, Samsung A04s DO Taki chipset Exynos 850 dengan fabrikasi 8nm, yang diperlukan RAM 4GB x 64GB yang masih bisa ditambah selut microSD, dan terdapat 3 kamera belakang dengan lensa utama 50MP, yang ditemani lensa makro dan depth sensor 2MP, sementara selfie-nya 5MP, yang ditambah baterai 5000mAh dengan fast charging 15W melalui USB Type-C. Dan inilah spesifikasi singkat dan info harga dari Samsung A04s. HP Samsung 1-2 jutaan terbaik di awal tahun 2023, yang kelima ada Samsung Galaxy A13. HP Samsung kelas 2 jutaan ini mempunyai 3 varian RAM yakni 4x64GB, 4x18GB hingga 6x18GB, yang masih bisa ditambah selut microSD. Selain membawa memori cukup besar, Samsung A13 juga telah dibekali 4 kamera belakang, dengan lensa utama 50MP plus 5MP lensa ultrawide, serta ditemani 2 lensa makro dan depth sensor 2MP, sementara selfie-nya 8MP, dan mengadopsi sensor sedik jari di samping untuk sistem keamanannya. Dan sangat disayangkan, meski telah mengusung layar beresolusi Full HD+, yang cukup tajam, layar HP Samsung ini hanya mendukung refresh rate 60 saja, dan belum dilengkapi fitur NFC. Dan inilah spesifikasi singkat dan info harga dari Samsung A13. HP Samsung 1-2 jutaan terbaik di awal tahun 2023, yang ke-6 ada Samsung Galaxy M32. HP Samsung yang kini dibantulah sekitar 2,4 jutaan saja ini, membawa keunggulan kamera utama beresolusi tinggi, dan kualitas layar yang terbaik di kelasnya, karena telah dibekali 4 kamera belakang, dengan lensa utama 64MP, sementara selfie-nya 20MP, dan mengusung layar berpanel Super AMOLED, beresolusi Full HD+, dengan kecepatan refresh rate 90Hz, selain itu Samsung M32 juga dilengkapi fitur NFC. Di sektor rapur pacu, Samsung M32 diotaki SOC MediaTek Luki 80, yang perlukan RAM 6GB per 1,8GB, hingga 8 per 1,8GB, yang masih bisa ditambah slot microSD hingga 1TB, dan dibekali baterai 5000 mAh, dengan dukungan fast charging 25W, yang sayangnya charger pada paket pembelian hanya berdaya 15W saja, serta mengadopsi sensor sedik jari di samping untuk sistem keamanannya. HP Samsung 1-2 jutaan terbaik di awal tahun 2023, yang ketujuh ada Samsung Galaxy A23. HP Samsung yang dibantul mulai harga 2,9 jutaan ini, telah mengandalkan chipset Qualcomm Snapdragon 680, yang mempunyai performa cukup kencang untuk main game, yang perlukan RAM 6GB per 1,8GB, yang masih bisa ditambah slot microSD. Selain itu, Samsung A23 juga mempunyai kamera utama yang cukup jernih, dan stabil di kelasnya, karena dibekali 4 kamera belakang, dengan lensa utama 50MP yang telah dilengkapi OIS. Samsung A23 telah dilengkapi fitur NFC dan mengusung layar dengan kecepatan refresh rate 60Hz beresolusi Full HD+, yang ditambah baterai 5000 mAh, dengan fast charging 25W melalui USB Type-C, serta mengadopsi sensor sedik jari di samping untuk sistem keamanannya. Dan inilah spesifikasi singkat dan info harga dari Samsung A23. Itulah 7 HP Samsung harga 1-2 jutaan terbaik di awal tahun 2023 versi pencari HP. Dan untuk informasi harga dan link pembeliannya bisa kalian cek di bawah juga ya guys. Terima kasih telah menonton!